Sorotan lainnya saudara, KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Wamen Kumham Edy Hiyarie sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan kreatifikasi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ia menyebut surat penetapan tersangka Wamen Kumham Edy Hiyarie telah ditanda tangani pada dua pekan yang lalu. Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang tersangka yang terdiri dari tiga orang penerima dan satu orang pemberi gratifikasi. Kemudian penetapan tersangka Wamen Kumham Edy Hiyarie itu sudah kami ditandatangani sekitar dua minggu yang lalu Pak Sabihan. Sekitar dua minggu yang lalu dengan empat orang tersangka. Dari pihak penerima tiga pemberi satu. Clear? Sebelumnya, KPK menaikkan status kasus dugaan gratifikasi yang menyeret Wamen Kumham. Dari penyelidikan menjadi penyidikan. KPK telah menyelesaikan rangkaian gelar perkara kasus dugaan gratifikasi yang menyeret nama Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Hiyarie. Saat ini semua proses penyelidikan oleh KPK itu sudah selesai dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima oleh KPK. Namun demikian teman-teman juga pasti sudah tahu kebijakan di KPK bahwa semua perkara kami perlakukan sama gitu ya. Artinya apa? Bahwa kami akan publikasikan dan kami akan umumkan pihak-pihak yang tapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan adalah ketika proses penyidikan ini.